Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini Untuk mengenalkan kembali produk bandol di Banaran dan menaikan kelas sandal bandol Kelompok pengrajin bandol Banaran Karang Loas menggelar lomba desain sandal bandol Seperti apa liputannya berikut untuk Anda Berawal dari kurangnya promosi pemasaran dan bubarnya Kelompok pengrajin sandal terbuat dari Banbodol Banbodol Banaran Kecamatan Karang Loas Kabupaten Banyumas Menggelar pameran dan lomba pembuatan sandal Banbodol sewilayah Kecamatan Karang Loas Lomba ini diikuti para pengrajin bandol dengan kriteria penilaian antara lain Kenyamanan dipakai, desain produk, keaslian dan kekuatan produk Ingin menggali potensi pengrajin di Banaran Yaitu khususnya untuk produk sandal bandol Karena disini itu kan tidak hanya sandal bandol, ada sepandol juga Jadi sandal dari spon, kemudian bawahnya itu baru bukan bekas Tapi kita fokus di bandolnya Karena di bandol ini salah satu produk yang mungkin ada hanya disini Seperti itu Dan merupakan produk khas Banyumas Dan produk ini awalnya itu kan dipakai oleh mereka menengah ke bawah Nah harapannya melalui lomba ini Mereka berinovasi membuat model-model yang unik gitu menarik Nah kemudian harapannya kita akan mencoba memasarkan untuk menengah ke atas Karena kita sudah menggandeng diantaranya adalah hotel Jadi melalui hotel ini memasarkan produk kita Kita akan buat semacam katalog Kemudian kita akan taruh di kamar hotel itu Sehingga harapannya para tamu hotel itu bisa memesan Melalui Paguyuban Kita disini ada Paguyuban Paguyubannya namanya Simba Paguyuban pengerajin alas kaki Bandol Simba Nah ini adalah tujuan utamanya Yaitu untuk mencari potensi mereka Para pengerajin supaya berkreativitas Membuat model-model desain-desain baru dari bandol Ketua Paguyuban pengerajin Bandol Simba Banaran Karanglowas Imam Tahyudin mengatakan Bandol sebagai salah satu produk khas Kabupaten Banyumas Yang selama ini dikenakan oleh kalangan menengah ke bawah Sementara itu Wakil Ketua Umum Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Anggit Pandu Baskara sangat mengapresiasi kegiatan lomba ini Pihaknya kini sedang mencari produk-produk unggulan di Jawa Tengah Dan di Kabupaten Banyumas ada sandal bandol yang khas Tidak banyak dihasilkan daerah lain Pertama gini, permasalahannya adalah Banyak produsen yang disini Yang mereka masih produksi sendiri Saya ambil contoh gini Saya pernah waktu ada di daerah di Sleman ini Mereka produksi tapi mereka masih terbatas Ketika dapet orderan besar mereka justru kita tolak Dan ini jangan sampai kemudian ini terjadi juga di bandaran Ketika mereka sudah bikin produk seperti ini Dan mereka bisa ke publik Ketika mereka mendapat orderan besar Mereka kemudian justru menolak Ataupun kualitasnya menjadi turun Dan ini kita dari Jawa Tengah akan terus mendorong produk bandol ini Biar bisa menjadi produk unggulan untuk tuntang untuk Jawa Tengah bagian selatan Camat Purwokerto Barat, Totot Sukbagio mengatakan Pihaknya mendorong para perajin berkelompok dan saling bekerjasama Untuk memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar Jika ada pemesanan dalam jumlah besar Kelompok bisa saling mengisi dan membantu Kami berawal dari persoalan yang ada selama ini Keluang dari para pengrajin Para pengrajin membuat bandol itu bukan sesuatu yang mudah Karena sehari kadang-kadang hanya mendapatkan pesatu Sementara pihak dari konsumen jarang yang membeli Jarang sekali sehingga berpikir berkenaan dengan masalah bandol Mereka beralih ke spandol Sementara yang kita tahu masyarakat luar-luar banaran itu Minatnya juga yang bandol lastik Karena bandol itu memang sepertinya unik dan antik Jadi memang berawal dari pemikiran Sehingga ke depan dengan kegiatan ini Kami ingin agar bandol ini dikenal secara duas Oleh masyarakat di luar kabupaten Bantimas Sehingga sekali lagi ini sangat-sangat yakin Akan berdampak terhadap pemasaran bandol itu Menurut Totot selain kendala pemasaran produksi sandal bandol Juga terkendala regenerasi perajin yang kini sebagian besar sudah tua Diharapkan melalui lomba ini Ada inovasi para pengrajin untuk menciptakan Model-model yang diminati dan disenangi masyarakat Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan